Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aldianti dari kelas 10 MIPA 2 Di sini saya akan berpendapat tentang belajar dari rumah Menurut saya, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan karena tidak ada yang mengganggu dan bisa berpikir secara jernih Tapi, di rumah juga sangat membosankan karena tidak ada teman bermain dan menghibur kita Kalau gak ada guru yang mengirim tugas rasanya sangat bosan karena kita sudah terbiasa mengejarkan tugas secara online Kadang kita juga suka bingung kenapa guru itu belum mengirim tugas sedangkan kita sudah menunggunya Tapi, waktu guru mengirim tugas ada 2 tugas dalam sehari dan di situ pula ditambah lagi tugas 1 sedangkan tugas yang satu lagi belum diselesaikan Sebagai murid, kita juga tidak bisa mengejarkan 3 tugas dalam sehari Ada saatnya untuk beristirahat Setelah itu, dilanjut kembali mengejarkan tugasnya Saya ingin guru mengirim tugas sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar siswa tersebut bisa bernafas legat dengan mengejarkan tugasnya Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh